Intro Sudah dimulai saudara saudara Kelima pelari melesat kencang Sepatu siapa tuh? Oh sepatu pemuda yang satu tahun menabung demi sneakers baru Waduh kita lihat Si roker dengan setoran seratus ribu per bulan menyalip kencang Berikutnya barislah gecek kita Menabung dua tahun Berlain demi sepeda barunya Dia susul logger dari belakang Berlari demi kamera barunya Ah hape-nya terjatuh Terlihat sang pelatih memberikan semangat Seperti semangat tinggal tahunnya menabung Siapa yang akan menang? Buka! BJB Tanda Mata Si Muda Gak usah nunggu lama Hadiah langsung didapat di awal menabung Semua menang! Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi di program acara Anu Talk Bersama saya Denden Siti Munawaroh Pada kali ini kita akan membahas Tentang rekening si muda Simpanan mahasiswa dan pemuda Nah tentunya saya disini tidak sendiri Saya ditemani sama Ibu Susi M. Permatasari Selamat datang Ibu Selamat datang Ibu Selamat datang Ibu Jadi Ibu Susi ini adalah pimpinan grup individual banking Divisi dana dan jasa konsumer Bank BJB Betul Perkenalkan saya Susi Permatasari Mewakili dari Bank BJB Jadi kita punya produk namanya tabungan si muda Dimana sistemnya adalah menabung tertib setiap bulan Dengan apa namanya ada fasilitas auto debit Jadi kita nabung di rekening induk Harus punya rekening induknya dulu Kita nabung di rekening induk tertib setiap bulan Nanti ada proses auto debit yang masuk ke rekening tanda matasi muda ini Jadi secara sistem rekeningnya terdebet secara otomatis Jadi kita tidak akan lupa Yang jangan lupanya itu adalah bagaimana kita tertib menabung setiap bulannya Sehingga dana yang terkumpulnya itu terdebet secara otomatis Dan akan terakumulasi sampai dengan jangka waktu yang diperjanjikan Oke diantara pemirsa NU Jabar Channel disini pasti ada dong Mahasiswa atau pemuda yang kuliahnya itu merantau Atau kerjanya itu merantau Nah pasti kalian butuh yang namanya Mengelola cara mengelola keuangan Gimana sih caranya membagi kebutuhan finansial Untuk mahasiswa atau yang muda-muda gitu Jadi memang harus tentukan skala prioritas dulu gitu Jadi kalau anak-anak muda kita ambil secara umumnya Anak-anak mahasiswa lah ya Anak-anak mahasiswa ini kan mungkin sekarang sudah mulai dia Kadang-kadang cara belajarnya harus belajar kelompok Kemudian jadi kemudian dia di suatu tempat Saat ngumpul untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya Nah itu kan sebetulnya tidak setiap mengerjakan tugas kita harus ke cafe gitu kan Karena pasti akan ada kos yang keluar dari situ Jadi kita bisa menentukan skala prioritas untuk itu Jadi untuk kebutuhan pendukung terhadap studinya itu yang harus didahulukan Baru untuk acara refreshing dan lain sebagainya Healingnya nanti aja ya Healingnya nanti dulu jangan setiap saat Alasannya ngerjain tugas kemudian sambil healing Jadi emang ya gak kerasa tentunya Jadi ini si muda juga yang tadi Mbak Neneng sampaikan Bisa untuk ibu-ibu muda bisa membuat tabungan dari sekarang Untuk merencanakan anak-anak nanti sekolah Mempersiapkan sekolah gitu Asal umurnya rentang waktunya Umurnya dari 18 sampai dengan 30 tahun Mau sebentar lagi anaknya mau masuk sekolah Mau dimasukin pesantren Atau misalnya ada keinginan yang first jobber ini nih Yang umurnya direntang umur sampai dengan 30 Mereka sudah mulai bekerja Kemudian ada cita-cita aduh nabung untuk umroh Untuk apa bisa dimaksimalkan dengan produk tabungan si muda ini Oke bu ini ada kegalauan lagi nih bu Jadi langkah-langkah untuk mahasiswa Dalam mengelola keuangan itu dimana bu? Ya mungkin sedikit tips mungkin ya Buat teman-teman mahasiswa Jadi langkah-langkah untuk Bagaimana cara bijak mengelola keuangan itu adalah Siapkan dulu anggarannya Anggaran itu adalah Baik itu uang saku yang diberikan oleh orang tua Kepada para mahasiswa Atau gaji yang diperoleh oleh Apa namanya Nasabah atau mahasiswa Atau individu dalam segmen umur yang kisaran si muda ini Atau hasil usaha Jadi siapkan dulu anggarannya Kemudian buat daftar kebutuhan Setelah buat daftar kebutuhan Tentukan skala prioritas Setelah menentukan skala prioritas Jadi kita bisa membagi mana yang memang harus kita dahulukan Yang memang merupakan fixed cost Kemudian kebutuhan mana yang memang bisa Kita keluarkan setelah kita memenuhi Atau menyisihkan anggaran yang menjadi fixed cost itu Kemudian yang keempat adalah Biasakan menabung Karena yang tadi saya sampaikan Sebetulnya untuk menyisihkan menabung itu harusnya bisa Apabila kita bisa mengelola keuangan Setelah kita punya skala prioritas Dan menentukan list daftar kebutuhan yang apa saja Dan terakhir adalah saran dari kami Adalah hindari berhutang Ya banyak banget sekarang Kasus-kasus yang Peminjaman online itu Jadi kalau skala prioritas antara kebutuhan dan keinginan itu memang sudah bertumpuk Sehingga kita lebih mendahulukan terhadap keinginan Tentunya perencanaan keuangan menjadi berantakan nih Jadi setelah perencanaan keuangan berantakan Kitanya juga tidak disiplin terhadap apa yang sudah kita buat Terhadap pencatatan keuangan kita Tentunya pada saat kita punya kebutuhan yang memang sebetulnya itu wajib Atau menjadi kebutuhan pokok Dana kita sudah habis Sehingga terpaksa kita minjem Iya pinjol Minjem tuh jadi berhutang Berhutang yang kecil-kecilnya dari mulai hutang ke teman dulu Hutang ke teman dulu Kemudian apabila kita memang tidak tertip pada saat mengelola keuangan Si hutang itu mungkin bisa jadi tidak terbayar atau memang tertunda-tertunda Kemudian hutang dari temannya itu kemudian Lebih banyak lagi, lebih besar lagi Akhirnya kita terpaksa menjadi minjem ke pinjol Dan itu ilegal ya Bu ya? Itu ilegal, tidak tercatat Karena melalui pinjol itu Tidak ada syarat ketentuan yang memang harus dipersyaratkan oleh lembaga jasa keuangan Dan mereka bisa meminjamnya dengan cepat Tanpa persyaratan tapi bunganya tinggi Iya bisa beberapa kali lipat Kalau misalkan tidak dibayar Iya bisa beberapa kali lipat Jadi ya mungkin kita sebagai lembaga jasa keuangan Punya kewajiban untuk memberikan edukasi literasi keuangan Kepada masyarakat Tentunya kepada para pelajar atau mahasiswa khususnya Pada dalam segmen ini Bahwa selain kita menghindari pinjol Juga ada beberapa tips nih Jadi ada tips dari OJK nih Mbak Saya bisa share ya Mbak ya Boleh Bu dibacakan aja Untuk tidak mengklik tautan Atau menghubungi kontak yang ada pada kiriman SMS atau WA Oh iya Kita banyak sekali tuh dapet kiriman SMS atau WA Ada tautan Kalau bisa sih jangan tergiur dengan tautan Itu udah ada pinjaman nih Kemudian kita klik itu Apalagi di iklan ya Bu ya Kalau misalkan di Iya banyak iklan-iklan gitu Jadi kita hindari untuk mengklik tautan tersebut Kemudian jangan tergoda penawaran pinjol ilegal melalui SMS atau WA Yang menawarkan pinjaman cepat tanpa agunan Gitu ya ini tipsnya Kemudian jika menerima SMS atau WA Penawaran pinjol ilegal Segera langsung hapus atau blokin nomernya Langsung blacklist Ini jangan Oh nanti kapan-kapan saya kalau ada keperluan minjem nih Sengaja gak kita hapus Jadi itu kan ngeganggu Pada saat kita lagi berantakan mengatur keuangan Kita punya kontak yang harus dihubunginya Jadi jangan hapus aja Udah Hapus aja Kemudian cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman Apabila memang kita sangat terdesak Ada kebutuhan untuk membantu keluarga Atau kebutuhan lain yang memang perlu kita meminjam Cek legalitas dari pemberi pinjaman itu Cek legalitas perusahaannya Kemudian pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita untuk membayar Jangan besar pasang daripada tiang Kita minjem mungkin melalui perusahaan yang bisa memberikan pinjaman Itu bisa memenuhi kebutuhan yang kita mau pada saat pinjaman itu Tapi kalau kita gak punya kemampuan untuk bayarnya Ya akan menjadi kita akhirnya punya bolongnya banyak Minjem lagi untuk nutup yang ini Minjem lagi untuk nutup yang ini Dari lubang tutup lubang Dari lubang tutup lubang Kalau bisa sih pinjamlah ke bank Jadi terjamin ya Bu ya Terjamin Jadi kita bisa menutup dari semua lubang-lubang pinjaman-pinjaman kita Menjadi satu pinjaman yang dari lembaga jasa keuangan yang terpercaya Kalau kita bijak melalui keuangan Sedapat mungkin untuk ditekan untuk kita tidak berhutang Jadi jangan lupa Kalau ada kebutuhan Datanglah ke bank BJB Oke Untuk selanjutnya nih Bu Kenapa sih kita itu harus memiliki tabungan BJB Tanda Matasi Muda ini Apa sih keunggulannya dari yang lain-lain gitu Karena produk tabungan BJB Tanda Matasi Muda ini Kita punya fasilitas auto debit yang tadi kita sampaikan Jadi kita akan mau gak mau tertib menabung Dipaksa untuk tertib menabung Bukan seperti membayar cicilan Dipaksa harus bayar cicilan setiap bulan Karena kita sudah mengeluarkan uang terlebih dahulu Tapi kalau yang di BJB Tanda Matasi Muda ini Kita punya perencanaan keuangan Kita menabung menyicil setiap bulan Tertib dengan menggunakan fasilitas auto debit yang kita punya Dan tabungan si muda ini Ada keunggulannya juga nih Mbak Bahwa pada saat dia buka rekening tabungan Ada hadiah di muka yang bisa dia dapat langsung Jadi pas daftar itu langsung dapat hadiahnya Iya jadi kita punya list apa namanya daftar hadiah Atau bisa diganti dengan cashback Atau diganti dengan hadiah lain yang senilai Misalnya nih Mbak Nenden punya planning Saya mau beli handphone Handphonenya misalnya harganya 5 juta Mbak Nenden mungkin punya uang nih 5 juta gitu ya Kalau langsung beli handphonenya dapat 5 juta nya langsung dibayarin Tapi kalau menggunakan rekening Tanda Matasi Muda ini Setoran awalnya bisa dimasukkan ke rekening Tanda Matasi Muda Kemudian handphonenya udah langsung dapat hadiah di muka Nah nanti Mbak Nenden punya kewajiban untuk setor setiap bulan Sampai dengan jangka waktu yang ditentukan Nanti di akhir si uang setoran awalnya kan masih tetap ada di rekening Mbak Nenden Berikut setoran-setoran bulanan yang tertib dibayarkan setiap bulan Masih ada di dalam rekeningnya Sehingga setoran awalnya masih ada di dalam rekening kita Kita nabung setiap bulan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan pun Nilai akumulasi saldo kita juga terkumpul Kemudian hadiahnya sudah dapat di muka Wah jadi 2 kali lipat ya Iya 2 kali lipat Jadi handphone dapat hadiah juga dapat Kita mengajarkan teman-teman mahasiswa anak muda ini Untuk tertib menabung untuk mendapatkan tujuan yang mau kita capai gitu Jadi terencana Nah kalian yang mau iPhone 14 Langsung aja nabung di Bank BJB Nabungnya tertib setiap bulan Hadiahnya sudah kita dapat dulu 2 kali lipat loh 2 kali lipat Kalau nabung dulu Kalau kita nggak tertib nih Nabung dulu Nggak dapat-dapat tuh Sampai senilai harga yang mau kita belikan ke barang itu Tapi kalau misalnya dengan ini Cukup setoran awal Kemudian kita hadiahnya dapat Kita nabung tertibnya hadiahnya sudah kita dapat Tapi itu misalnya Kalau misalkan kita itu ingin menabung Minimal tabungannya itu berapa Bu? Nah ini produk tabungan Tanda Matasi Muda ini Sangat syaratnya juga sangat ringan Dan setoran awalnya juga 100 ribu Oh 100 ribu? Ya setoran awal 100 ribu Karena ini sifatnya tabungan terencana Tabungan rencana jadi sifatnya berjangka Kita tertib menabung setiap bulan Setoran bulanannya juga minimal 100 ribu Cukup mudah ya? Cukup mudah Jadi sebetulnya kalau untuk usia mahasiswa atau pemuda ini Produk tabungan Tanda Matasi Muda ini Untuk umur 18 sampai dengan 30 tahun Tidak hanya untuk mahasiswa Tapi untuk first jobber Yang umurnya sampai dengan 30 tahun Ini masuk dalam kisaran produk yang kita punya Ketika kita bayar pertama nih Nanti handbunnya langsung dapat Atau kita nabung terlebih dahulu? Ada batasan setoran awal yang harus kita penuhi Untuk mendapatkan hadiah yang kita tuju Jadi pada saat setoran awalnya kita Melakukan setoran awal Sesuai dengan hadiah yang mau kita tuju Jadi kebeli barangnya Tapi dengan cara ada benefit lain Kalau nyicil Pakai kartu kredit Atau pinjaman Kan barangnya memang kita dapat Tapi yang setiap bulannya itu Sifatnya adalah cicilan Kewajiban yang harus kita penuhi Kalau ini disetorkan 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 Sampai dengan jangka waktu Yang ditentukan itu masih menjadi Tabungan kita Oke Sebelum kita mengakhiri Program kali ini Apakah ada barangkali Closing statement dari Ibu Susi Buat kita Mahasiswa dan pemuda Tipis memang batasan antara kebutuhan dan keinginan itu Sama dengan hal yang perlu dan tidak perlu Kebutuhannya Jadi memang ya Kembali lagi Antara keinginan dan kebutuhan itu beda Kadang-kadang kita butuh Tapi lebih besar karena Aduh ingin dulu Jadi kebutuhannya itu ter Apa Ter Kesampingkan dulu Karena memang Apa Kebutuhannya itu Kita kesampingkan dulu Padahal karena kita ingin banget Apa gitu Jadi Ya kalau kita punya Skala prioritas Tentunya Kita bikin Delis Mana yang perlu Mana yang tidak Mana yang sifatnya ini baru keinginan Atau mana yang Kita harus mendahulukan Mana yang betul-betul kita butuhkan Jadi tetap ya Kita itu harus Misalkan kebutuhan yang emang Benar-benar Kita butuhkan itu Di list apa aja Ya Yang sekedar keinginan Ya nanti dulu aja lah Jadi Keywordnya adalah Tentukan skala prioritas Satu lagi juga mungkin Oh boleh Ini untuk segmen Pemuda ya Anak-anak muda Mahasiswa dan lain sebagainya Jangan lupa Kunjungi Instagram Bang BJB Di sana teman-teman Rekan-rekan Bapak ibu semua Bisa melihat produk-produk apa saja Yang ada di Bang BJB Berikut ada Event-event yang kita gelar Kemudian ada kegiatan-kegiatan Apa saja yang kita lakukan Di Bang BJB Jangan lupa Banyak produk-produk Yang sesuai dengan Kebutuhan kita Dan kunjungi Instagram Bang BJB Ya Begitu Closing Statement dari ibu Pantengin terus At Ujabar Channel Dan ikuti Informasi-informasi menarik Yang ada di media sosial Dan website kami Saya Nenden MS Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah dimulai saudara-saudara Kelima pelari melesat kencang Sepatu siapa tuh? Oh Sepatu pemuda yang satu tahun Menabung nepi sneakers baru Waduh Kita lihat Si roker dengan setoran 100 ribu per bulan Menyalip kencang Berikutnya Barislah kece kita Menabung dua tahun Berlari demi sepeda barunya Dia susul Logger dari belakang Berlari demi kamera barunya Ah HP-nya terjatuh Terlihat Sang pelatih Memberikan semangat Seperti semangat Tiga tahunnya menabung Siapa yang akan menang? Buka BJB Tanda Mata Si Muda Gak usah nunggu lama Hadiah langsung didapat Di awal menabung Semua menang BJB